Intro Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Pulang Pisau Edi Pratowo Tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 Kegiatan yang berlangsung melalui video konferensi ini bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Daerah ini Pada Rabu 22 April 2020 kemarin Dari 25 anggota DPRD yang ada di wilayah ini Hadir sebanyak 23 orang anggota Sementara 2 anggota lainnya dilaporkan izin Maka Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Haji Ahmad Rifai Menyatakan rapat memenuhi quorum sehingga dapat dimulai dan dibuka untuk umum Dalam pidatonya Bupati Pulang Pisau Edi Pratowo Menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ ini Adalah untuk memberikan gambaran kepada DPRD Tentang penyelenggaraan umum pemerintah secara transparan Dengan berdasarkan kinerja program dan kegiatan selama tahun 2019 Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2018-2023 Serta APBD dan APBDP Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 Untuk selanjutnya terhadap kebijakan pemerintah Rasionalisasi dan refokusi anggaran tahun 2020 Untuk penanganan COVID-19 Bupati berharap agar semua pihak dapat menyikapinya secara bijak Dan menyesuaikan kebijakan ini Demi rasa kemanusiaan dan kehidupan kita dalam berbangsa serta bernegara Sementara itu Wakil Ketua 1 DPRD daerah ini Usai Sidang berakhir menyampaikan ucapan terima kasih Kepada pemerintah daerah setempat Atas penyampaian LKPJ Yang selanjutnya nanti akan dibahas oleh tim pansus yang telah dibentuk Saya rekan-rekan bahwa pada hari ini Sesuai dengan jadwal DPRD Kita melaksanakan rapat paripurna Penyampaian laporan LKPJ Pemerintah Daerah tahun 2019 Dan pada kesempatan hari ini kami Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih sekali Kepada pemerintah daerah Melalui Bapak Bupati yang mana pada kesempatan tadi Telah menyampaikan Laporan tentang pertanggung jawaban melalui video conference Dan pada Akhirnya Akan Ditindaklanjuti oleh Pansus Dalam rangka Membahas LKPJ tahun 2019 Dan Pansus tadi sudah disampaikan Diumumkan melalui rapat paripurna Yang mana pada kesempatan ini Nanti akan Diberikan kesempatan selama 30 hari Untuk Menelaah Membahas Sebagai mana Pelaksanaan pembangunan di tahun 2019 Yang mana nanti akan Diberikan Rekomendasi Baik itu nanti Saran masukkan Kepada pemerintah daerah Rekomendasi ini Akan Disampaikan nanti Melalui rapat paripurna DPRD Yang akan datang Dari Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Hermawan Mihing Jurnal TV Terima kasih telah menonton